Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semua mudah-mudahan sehat selalu ya ini masih pagi banget jam 6 jadinya aku lagi nunggu kucing lumpuh datang teman-teman aku kemarin dapet info di Jakarta Selatan sana di Pondok Labu ada kucing ketabrak dan nggak ada yang bisa ngelawat aku nggak bisa datang kesana karena disini lagi sibuk ya ngurusin anak kucing yang dioperasi jadi lagi mudah-mudahan di klinik akhirnya aku minta tolong salah satu subscribe yang memang tinggal di sana Mbak Eni namanya buat ngirim gojek teman-teman jadi pagi ini aku lagi nunggu anak kucingnya itu datang tadi udah di video-in Nah sebenarnya anak kucing ini tuh dari kemarin teman-teman kemarin mau dikirim ke sini tuh hujan hujan besar banget ya makanya aku minta tolong sama Mbak Eni tolong rawatin dulu semaleman akhirnya baru pagi ini bisa dikirim malah tadi dibantu angkosnya ya separoh nanti kurangnya tinggal urusin di sini aku makasih banget Mbak Eni ternyata masih banyak banget ya orang baik di dunia ini mudah-mudahan berkah sehat selalu banyak rezeki satu keluarga ya amin sambil nunggu anak kucingnya datang nih kita main sama mereka dulu ya ya ini mereka dulunya di jalanan semua ya tolong nah ini yang dioperasi kemarin Alhamdulillah sehat ini yang kena suka habis para itu Alhamdulillah juga udah sembuh ini yang ketemu di pos warga udah dapet pemaangkat ya keliling eh Jok sehat Jok eh Bang setiap hari aku sempetin ya ngasih perhatian sama mereka 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 dulunya menderita di jalanan jadi gimana caranya aku bisa ngebuat mereka bahagia ya disini ini yang ditemukan di warung padang ya Alhamdulillah juga sehat terima kasih yuk dilapet yuk ya ampun kasihan banget ya Alhamdulillah nih udah sampai sini dengan selamat teman-teman ya coba jalan aku mau kasih makan dulu teman-teman eh makan memang kecelakaan atau memang dari lahir tapi tadi aku lihat ada kayak ada luka lebam ya di kaki itu di bagian belakang jadi ya kemungkinan mungkin ketabrak kali ya Nah karena ini masih pagi jadi klinik itu kan belum buka jadi nanti tunggu siang kalau dokternya udah ada nanti kita akan bereksain lihat kondisinya ya karena ya kita cobalah buat ngobatin berusaha semampu mungkin siapa tahu dan mudah-mudahan anak kucing ini masih bisa bersembuh yang penting ya berusaha semampu mungkin ya berusaha lah untuk kebahagiaan mereka ah ini harus dibaksa teman-teman karena biar ngelemes ya ah bos jadi kemarin akhir-akhir ini banyak ketemu kucing sakit ya mandir-mandir ke klinik terus ya selagi kami bisa enggak 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 apa-apalah uang bisa dicari ya minum minum ah ini nanti coba diperiksakan kenapa dia enggak nafsu makan ini anak kucingnya enggak nafsu makan teman-teman maka makanya kita dorong pakai pet ya yang penting perutnya keisi karena nanti siang baru bisa periksa ya apa penyebabnya kemungkinan takutnya ada luka dalam yang memang mempengaruhi pencernaannya makanya kucing ini enggak nafsu makan ini yang kering mau mau enggak ini sambil nunggu siang teman-teman buat dia berobat nanti ya jangan sedih bos dia punya rumah ini aku tuh ngebayangin dia di luaran jalannya kayak gitu ya masih nyari makan masih nyari minum ya udah teman-teman nih aku mau ngambil pesanan ikan dan lain-lain ya buat keperluan kucing di sini kemungkinan aku ke kliniknya nanti buat meriksa anak kucing yang lumpuh ini nanti siang ditunggu aja video selanjutnya nanti kita akan update ya kondisi berikutnya sekalian nanti kita update yang di operasi mata kemarin yang mudah-mudahan perkembangnya baik karena nanti siang pas dirumah udah selesai semua baru kita akan kesana ya udah teman-teman ini aku makasih banget ya yang udah nonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe kumpul terus channel ini supaya makin berkembang dan semoga ke depan lebih banyak lagi kucing-kucing jalanin yang bisa kami tolong aku Ande presunggu diri salam jangan lupa follow instagram ya